Terima kasih telah menonton Terbongkarnya kasus ini berawal dari salah satu keluarga korban yang melapor bahwa anaknya tidak kunjung pulang sesuai dengan waktu yang ditentukan ketika ikut bekerja dengan dua orang yang tidak dikenal yaitu RS dan RN. Berdasarkan keterangan tersangka, modus operandi tersangka menawarkan pekerjaan di sebuah restoran, namun akhirnya dijual sebagai pekerja seks komersial di sebuah kafe di Pulau Bangka, Belitung. Tindak-tindak ada perdagangan anak, kita mengamankan 5 dari 7 tersangka, kemudian kasus ini modusnya membawa anak di bawah umur dari Kabupaten Bandung, kemudian dengan alasan untuk bekerja di Pulau Bangka, Belitung, Provinsi Bangka, Belitung, kemudian sampai di sana anak ini dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. Ada berapa orang mungkin? Jadi untuk korban ada dua orang, inisial PS dan YY, dua-duanya di bawah umur sekitar 16 tahun. Dari tangan para tersangka, petugas mengamankan barang bukti berupa pakaian yang dipaksa untuk dikenakan korban, alat kontrasepsi, serta cairan gel. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kelima tersangka dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Rezitya Prasaja, Bandung TV